Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan judi, bukan nama seri itu persekitan dari Yugi Illusionisia Di video kali ini kita mendapatkan ada beberapa kartu baru lagi dari Dimension Force Yang pertama disini kita mendapatkan ada Divine Dragon Titanomachia Ini sudah ada di tanggal 26 Desember sih ya Ini sekarang jadi recording tanggal 30 Desember agak malam, udah mau tanggal 31 ini juga Harusnya sih ini juga udah keluar di Edo Pro ya Monster level 10, Light Dragon Efek Monster, Attack 3000, Defense 2000 Hanya dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu berama ini Sekali pergeliran masing-masing Efeknya ada tiga, pertama kartu yang di special summon ini Dia dapat hancur karena battle, attacknya gede juga sih ya Efek kedua, suatu bisa banish Tiga Divine Dragon Titanomachia dari Graveyard Dan atau diantara monster-monster yang fast up di field termasuk dengan fast up kart ini Hancurkan semua kartu yang lawan kendalikan Efek ketiga, pada saat Envice, selalu bisa kirimkan kartu dari paling atas deck ke Graveyard Sejumlah dengan banyaknya Dragon Monster yang sebelah sekendalikan Jadi dengan efek ketiga disini kita minimal bisa mil satu kartu ya Memang disini dari segi efek kedua kelihatannya menarik ya Cuma dari segi syarat pengaktifannya ini cukup ribet ya Karena kita harus punya si Divine Dragon Titanomachia 3 biji di Graveyard atau ada di field Minimal salah satu harus ada di field Dan monster ini tidak punya efek untuk di special summon sama sekali Jadi kita perlu beberapa tambahan dari kartu lainnya Misalnya kayak Full Spurial, Dragon Shrine, dan kawan-kawan Jadi secara efek sih walaupun kelihatannya menarik Tapi ini juga Ignition ya Kalau Quick mungkin lebih oke Ya cuma gitu doang ya Nggak gitu doang sih Ngancurin semua kartu yang lawan kendalikan bukan efek yang jelek sih Cuma ya susah sih ini komor judia untuk bisa kita realsisikan Jadi ini kayaknya adalah Divine Dragon yang terkuat gitu ya Jadi memang ada beberapa monster Yu-Gi-Oh yang namanya Divine Dragon Waduh loading Itu ada sangat banyak sekali Dan si Tatenoko Makia ini mungkin kayak gabungan dari beberapa gitu ya Karena kalau misal kita lihat Yang disini palanya aja ada 3 Mungkin ini gabungan dari beberapa Divine Dragon yang lain Siapa ya kira-kira tapi Mungkin sih ini adalah gabungan antara si Ragnarok ya Jelas itu kepala Ragnarok yang di bawah Dua lagi Ya mungkin ini Aqua Bizarre dan juga Axelion Jadi nggak ada gabungan sama Apocalypse Sorry agak ngegancel di Tenggorokan Nah cuma kayaknya sih juga nggak ada kelihatan disini ya Jadi mungkin ada Divine Dragon yang lain nanti Mungkin ya nggak tahu juga Oke selanjutnya disini kita mendapatkan Ini bukan kartu baru ternyata ya Cuma token doang Jadi kita mendapatkan ada token dari Masing-masing karakter Ada Yami Yugi bersama Kaiba Ada Yugi Muto Ada Jonochi Ada Paku Tsunami Ada Waduh ada si ini bahkan Rishido Ada Izisu juga Oh ada Judai versi Supreme King Ada Johan Anderson Ada oh Dario juga Ada Deci Wah ada banyak ya pokoknya Oh bahkan sampai 5DS juga dapat Si Zial juga dapat Oh oke Bahkan si Kotori juga dapat Ngapain coba Kotori Ada 4 Oh ada R5 juga Waduh ada Sawatari Ada Yuzu Go Onizuka Eh Go Onizuka lagi Go Genzaka Go Onizuka itu di France ya Dan disini dari France ada Flymaker bersama dengan Revolver Oh tapi dari France cuma satu doang ya Karena sisanya itu Non karakter token Oke tentunya kalau 7 Nggak akan ada ya tokennya ya Karena kan ya Beda cara main Makanya nggak ada Bukan karena diskriminasi ya Karena memang Ya beda aja Oke selanjutnya disini kita mendapatkan ada Kartu-kartu dari Deanorvia Dari Dimension Force juga Dari Dimension Force juga There is another Another what Deanorvia Black Storm Level 8 Dark Dinosaur Fusion Effect Monster Attack 3000 Defense 0 Dengan material Satu di Norvia Fusion Monster Ditambah dengan Satu di Norvia Monster Hanya dapat menggunakan Efek kedua dan ketiga Dari kartu benar-benar ini Sekali pergeliran Masing-masing Efeknya ada tiga Pertama monster yang Lawan Kenilikan Dengan attack sama Atau lebih tinggi Dari Life Point Sebelis itu Dari dapat mengaktifkan Efeknya Oke efek kedua Black Quick Effect Sulutu bisa bayar Setengah Life Point Sampai akhir dari geliran ini Attack dari semua monster Yang lawan Kenilikan Akan menjadi Life Point Sebelis pada saat ini Berarti ya setelah Dibayar Life Pointnya Kemudian disini Efek ketiga Jika kartu ini hancur Karena battle atau kartu Efek Sulutu bisa Special Summon Satu level 6 Atau kurang Denorvia monster Dari Graveyard Sebelis Oke disini Rex plus Storm Storm itu adalah Storm Dari Jerman Bahasa Jerman Denorvia itu apa ya Oh Denorvia kali ya Kita coba cek Harusnya ini juga Sudah muncul sih ya Di Ado Pro Ini kemarin Rilisnya Kita coba cek Dainor Oh iya betul ya Dainoruvia Tuh bisa dilihat ya Dulu disebutnya Dainoruvia Bukan dulu disebutnya Dainoruvia Mungkin ini karena Pembacaan katakana Yang ternyata berbeda Dengan nama Tcj nya Karena Pastinya untuk Dikata kananya Juga tulisannya Pasti Dainoruvia Ternyata Si Ru nya itu Bukan literally Ru Tapi Adalah R Karena di Jepang kan gak ada Huruf mati Yang gak ada konsonan mati Jadi biasanya Jadi ada U Atau ada O Kalau R ya Jadi ada U Ternyata sekarang Jadi Denoruvia Dan kita dapat Satu Fusion War Kita coba Bahas yang selanjutnya dulu Kali ya Selanjutnya ada Denoruvia Frenzy Normal trap Hanya dapat Maktifkan kartu Dengan nama ini sekali Pergeliran efeknya Cuma dua Pertama pada saat Main phase Selurutu bisa bayar Setengah life point Fusion summon Satu Denoruvia Fusion monster Dari extra deck Menggunakan Satu monster dari deck Dan satu monster Dari extra deck Efek kedua Ketika lawan Maktifkan kartu Atau efek Ketika life point Selurutu 2000 Atau kurang Selurutu bisa banish Kartu ini dari graveyard Selurutu tidak bisa Menerima damage Dari efek kartu lawan Ini kayaknya Efek yang Juga ada ya Di trap-trap lainnya Dari Denoruvia Oke berarti disini Untuk memanggil Si Rextrum Juga cukup muda ya Kita hanya Membutuhkan si Frenzy aja Jadi kita bisa Pakai Satu langsung Monster fusion Dari extra deck Dan satu monster Dari deck kita sendiri Ya betul ya Jadi satu dari deck Satu dari extra deck Denoruvia sendiri Memang sebelumnya Punya fusion Spell Eh fusion trap Kalau gak salah ya Dia tidak punya spell Ini ya domain ya Ini juga Bisa fusion summon Satu Denoruvia Fusion monster Dari extra deck Menggunakan monster Dari tangan deck Atau field Sebagai fusion material Jadi kita juga bisa Pakai Dua monster dari deck Kalau misal Si Tadi apa namanya Frenzy Frenzy disini Satu dari deck Satu dari extra deck Karena memang Monster dari denoruvia ini Cuma dua doang ya Dari main deck Dan kita mendapatkan Ada satu fusion baru Sebelumnya ada dua fusion baru Yang levelnya juga enam Jadi kayaknya sih Bakal lebih oke Kalau misal kita Menggunakan efek dari Si ini ya Cantregina Karena Cantregina ini Bisa menggunakan efeknya Untuk mengkopi Efek dari normal trapnya denoruvia Jadi kalau misal kita itu Mengawali Kombo Kombo Mini combo Dengan si domain Tematis life point kita Bakal jadi 4000 Kita bisa Fusion summon Si Cantregina Gitu misal ya Kemudian Tentunya Tagnya bakal jadi 0 Karena ini bakal Berkurang simul dengan Life point kita Kemudian Di gelihan lawan Kita bisa gunakan Juga gitu ya Si efek dari Cantregina ini Untuk mengkopi efek Dari si domain Harusnya di gelihan yang sama Juga masih bisa ya Tentunya disini Life point jadi 2000 Dan disini kita bisa Menggunakan Si Domain ini Untuk Memanggil si Rex tomb ya Dan tentunya Bakal menggunakan Salah satu dari Monster ini Yang ada di deck Dan Rex tomb ini Bisa kita pakai efeknya Gitu ya Untuk bayar setengah Life point Dan membuat Monster monster lawan Untuk attacknya Menjadi 1000 Tapi Tujuan utamanya Kayaknya bukan Di sana Tapi Di efek pertamanya Disini Kalau misal tadi Sebelum itu ingat-ingat Bahwa Dia punya efek pertama Monster yang Loan-belikan Dengan attack Sama atau Lebih dari life point Selalu itu Gak bisa nge-activin Efeknya Artinya ketika Life point kita Cuma 1000 Semua monster lawan Yang attacknya 1000 ke atas Itu gak bisa Pakai efeknya Sama sekali Kecuali efeknya Itu kayak Continuous efek Gitu ya Kalau misal ternyata Efeknya masih Ignition Trigger Atau quick Ya tentunya Mereka akan bisa Menggunakan efek-efek Dari monster mereka Oke Jadi itu ya Ada 3 kartu baru Sisanya ini Token-token doang Bukan kartu beramat Ada 1 Divine Dragon Yang baru Yang Menurutin sih Tidak terlalu menarik Dan disini kita Mendapatkan Ada 2 kartu Denorufie Yang cukup menarik ya Karena Si Rextrum ini Bisa bertindak Sebagai Stunar Apalagi memang Denorufie ini Kalau misal Kita lihat Ini kayak Deck going first Banget Karena semuanya Adalah trap Jadi lebih oke Kalau misal kita Bisa nyiapin Sesuatu dulu Sebelum ke Next turn Dan tentunya Dengan kita bisa Manggil si Rextrum ini Itu bakal bisa Lebih menahan Lagi ya Pergerakan lawan Oke Jadi mungkin Itu dulu aja Kali ya Untuk update kali ini Nanti kita tunggu dulu aja Update terakhir Kami Mungkin Juri juga bakal Coba Upload Besok Tentang 10 monster Paling menyebalkan Di 2021 Karena di tahun kemarin Jadi gak upload ya Telat upload gitu Jadi ya Ditunggu besok ya Sampai jumpa Di video lainnya Dan jelah terus Duelist Indonesia